Halo halo apa kabar teman-teman trading semoga dalam keadaan sehat selalu dan harus jaga kesehatan juga ya nah oh ini analisis analisa mingguan kita review dulu kemarin kita ada suggest untuk buy yang di area ini market sempat naik ya teman-teman hanya 40 poin dari risiko yang mungkin terjadi 35 poin sudah satu banding satu setelah dia turun lagi nah disini yang masih belum bisa menentukan arah berikutnya lagi Hai karena masih terhalang ya Hai terhalang beberapa pola tim pola ini kalau ini pola break ada kemungkinan dia bisa mulai naik hai 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 cuman Hai area market terlalu banyak swingnya disini Hai saya akan wetensi dulu aja sampai Hai dia betul-betul keluar dari area ini Atau area Ayo saya bilang area demand yang bawah ini ya teman-teman nah seperti ini Hai yang saya tunggu harga seperti ini dulu Hai dia bikin higher high bikin lower low Hai karena saat muncul higher high lower low muncul juga isyarat price action Hai kemana dia akan melanjutkan price jadi untuk gian wetensi dulu Hai Ausi USD kemarin saya punya saran akan sal disini tapi sebelumnya disini juga ada supply harapannya sal disini Hai targetnya enggak begitu jauh teman-teman ini yang akan jauh targetnya tapi ternyata area supply yang ini pun di reaksi dengan baik oleh price-nya ya Hai dari resiko zona 19 poin dia sempat drop 91 poin ternyata ini bagus sekali juga ya saya enggak kasih prestex karena memang saya enggak tertarik di zona itu ternyata zona itu memang direksi dengan baik nah apa yang teman-teman lihat coba Hai hai low Hai Hai air low air low Hai 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 air low higher low Hai 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 market sedang mengkerucut semua Hai sama juga seperti yang apa yang kita lakukan nanti kita tunggu dia hai 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 itu yang akan kita tunggu dulu hai 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 karena dengan momentum yang mengkerucut seperti itu kita akan agak susah ya identifikasi trend dan lari yang lari yang lari yang akan kemana Hai kemarin dengan alasan apa saya ambil supply yang ini Hai karena disini dimeniat pun enggak diinggal teman-teman dimeniat nggak diinggal jadi saya takut dia ada pullback besar samping area supply yang ini karena ini juga termasuk Swipe Zone ya oke AOC kita masih tunggu high-high atau lower low Swiss kita sudah kena tepai dari Hai dari trading plan yang sangat Hai sudah jauh ya Hai trading plan jauhnya kita udah kena tepai nah bagaimana Hai next Hai Swiss ini mau bagaimana Hai ya dulu Hai Hai kau saya bilang ini dimenu besar Hai yang teman-teman Hai siapa dulu Hai Inggris ini tidak inggal Tidak engkau ya teman-teman Tidak engkau Akankah dia Balik ke atas Kalau saya pribadi Untuk swiss Cara ini dimenai gak engkau Apa yang harus saya lakukan Saya tunggu dulu Lagi dan lagi adalah Higher high Tanda Reversal Higher high Tanda reversal Ini zona supply yang direaksi Ini harus break dulu Higher high And then Pullback Ya Pullback Kita cari apa Pullback Ke demon Itu yang penting Pullback ke demon Reversal Higher high Higher high Lalu Bagaimana jika tidak terjadi Higher high Dia akan turun Dilihat ya Di bawah sini Ini ada FTR 53 point Teman-teman bisa cari Decision point If price masuk ke sini Teman-teman bisa lihat reaksi Karena apa Kita melawan momentum Down Kita melawan momentum Down Down yang mana ini Mementum down yang ini Begitu teman-teman Lihat reaksi di sini Target pertamanya Mungkin begini ya Decision point Ya Target pertamanya ini dulu Support Yang terlihat dulu Untuk Swiss USDJPY AUC USDJSF Lalu kita akan bahas Euro Yang saya bersihkan dulu Cukup menarik Untuk Euro Ya Nah Euro kemarin Ketahan di sini RS Supply Sajel saya Sajel saya Sajel di sini Ada inggal sedikit Ya Ada inggal sedikit Market drop Demon Ini demonnya Nah Maka sedang kecepit Teman-teman Market kecepit ya Ini momentum terakhirnya Momentum terakhirnya Nah Apa Yang harus kita lakukan di sini Yang pertama Jika Mau Sajel Tunggu Lower low Signifikan Jika mau Sajel Tunggu Lower low Yang signifikan dulu Apakah dia Seperti ini Drop sampai Seperti ini Lower low Yang signifikan Ya Seperti biasa Kita harus tunggu Pullback Baru market akan Terjun lagi Ya Kalau mau buy Ini ada level Demon di sini Ini juga masih ada Demon di sini Ini demon Nah Signifikan Berarti demon ini Harus Break Demon ini Harus break dulu Kalau kita mau sell Kalau ketahan di sini Apa kita sell No Jangan Karena ini Masih Sedang dalam Uptrend Oke Bagaimana Kedepannya Ada lagi Ada teman-teman Yes Di sini kita punya Apa Teman-teman boleh lihat Areanya Zonanya Ya Halo 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 Lower low Ini mungkin GM levelnya Apakah ini akan Direhasi dengan Baik Nah itu yang Akan kita Lihat Di Minggu depan Ini support Ya Di sini juga Zona supply Ini Yang Abu-abu Tumas sudah Dites Jadi Analisa Mingguan STL Tidak Cuman Kita kasih Suggest Tapi Kita juga Kasih Pembelajaran Bagaimana Step-step Mapping Kalau teman-teman Sering melihat Sering mengulang Pasti nanti akan terbiasa Silahkan Anda Belajar Autodidak Sendiri dari Video-video kita Atau Anda Mau belajar Dengan Kelas kita Lebih intensif Lebih jelas Dan apapun Kebingungan Anda Bisa ditanyakan Ya Nah Mungkin Bulan depan Kita akan Buka lagi Kelas Batch Kesembilan Teman-teman Yang mau tanya Silahkan Kontakt Admin Kita 0877 3136 6364 Tanya dulu Konsultasi Dulu Bagaimana Kelasnya Lalu paymentnya Seperti apa Hanya Anda Apa Ya Kita disini Semua open Tidak ada Yang kita tutup Dan saat Anda Belajar Anda Bisa mengulang Di base berikutnya Base berikutnya Sampai Anda Paham Dari apa Yang Anda keluarkan Untuk belajar Diasa Tidak ada Sia-sia Saat Anda Betul-betul Sarius Oke Thank you Waktunya Please subscribe Please like Dan please share Terima kasih Saya selalu God bless Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax